Intro Pasca pernikahan kontroversi, kehidupan rumah tangga Regina dan Krishna Murthy yang baru berjalan dua pekan dihantam kabar miring bertubi-tubi. Bahkan Farhad Abbas yang sudah bercerai dengan Regina tak ingin ketinggalan untuk ikut ambil bagian. Tak sekedar memberi tanggapan, Farhad juga menguak berbagai misteri dibalik cinta kilat Regina dan Krishna Murthy. Farhad sempat melontarkan keraguan terkait kebenaran pernikahan mantan istri istrinya itu seakan belum bisa beranjak jauh dari Regina. Entah karena masih memendam kekesalan atau memang ingin membuka tabir dibalik pernikahan kontroversial Regina, Farhad mengaku bahwa dalam waktu yang tak lama lagi istri terdahulu Krishna akan muncul dan memperkarakan Regina kerana hukum. Lalu benarkah Krishna ternyata masih berstatus suami orang dan masih dalam proses perceraian? Lantas apa kata Regina dan Krishna menanggapi tudingan Farhad merebut suami orang? Pikir lagi, istrinya laki-laki itu akan muncul dan mempersoalkan. Pikir lagi, istrinya laki-laki itu akan muncul dan mempersoalkan. Lalu juga jangan sampai ada berkembang hadirnya Regina ini sebagai perusahaan rumah tangga saya. Bahwa saya lebih dulu menalak istri saya, baru saya kenal dengan Regina. Tinggal kita urus saja secara administrasinya. Pokoknya artinya saya udah gak ada lagi menyangkut hubungan suami istri, dengan mantan istri saya itu udah gak ada. Cuman kalau misalkan beliau masih mengatakan sebagai istri saya, itu haknya dia gak ada masalah buat saya. Tapi yang pasti sebelum saya menikah dengan Regina, saya sudah lakukan talak itu kepada istri saya. Saya tuh sudah menalak istri saya beberapa kali. Jadi artiannya bahwa saya dengan mantan istri saya itu udah selesai. Hanya tinggal pengurusan secara administrasi. Selain status Krishna yang diduga masih beristri orang lain, Farhad Abbas juga mempertanyakan mahar fantastis yang diterima Regina. Berbekal pengalamannya, Farhad sangat yakin bahwa mahar berupa seperangkat berlian, mobil mewah hingga sebidang tanah seluat seribu meter persegi itu hanya isapan jempol belaka. Tapi pernyataan Farhad itu justru seakan dianggap angin lalu oleh Regina dan suaminya. Kalau menyangkut harta, itu hanya bohong-bohongan saja. Sudah mengeluh itu, tekanannya jelas kok. Itu sengaja dibuat seolah-olah dimarkat namanya. Jadi kalau laki-laki ini kabur atau gak suka lagi, dianggap laki-laki ini pernah ngomong. Ngomong bahwa pernah menjanjikan mahar senilai 10 miliar itu. Jadi jangan percaya, itu hanya kemasan. Tapi jangan khawatir, nanti akan ketahuan juga. Kok mau dibilang maharnya, bohong-bohongnya gak apa-apa? Kan yang tahu saya. Yang dikasihkan saya. Bukan dia. Jadi kalaupun dia mau berstatement, mungkin merasa sinis, merasa kurang suka, ya sasa saja mungkin masih belum bisa menerima keadaan ini. Dan dia bilang katanya itu maharnya fiktif, yang gak masalah toh, yang pake mobilnya juga gue, yang pake perhiasannya juga gue, dan gue juga gak perlu lapor juga sama dirinya, ya kan. Jadi kalau dia bilang itu fiktif, ya sasa saja suka-suka, ya gak apa-apa, dan gak rugi juga kok bagi saya kalau dia bilang itu bohong atau tidak. Yang penting kan saya merasakan. Solat ada habisnya perseteruan Regina dan Farhad. Bahkan dalam hal liburan pun, mereka seolah saling bersaing, saling memperlihatkan. Seperti pasca Regina Krishna bulan madu di Bali pekan lalu, Farhad juga tak mau kalah, langsung menunjukkan bahwa ia tengah liburan di gili terawangan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Benarkah Farhad sengaja ingin menunjukkan bahwa ia telah merasa bebas pasca bercerai dari Regina? Maka inilah liburan Farhad Abbas di gili terawangan Lombok. Sepeda Pemirsa, saat ini saya sangat happy sekali. Walaupun bulan madu, tanpa pasangan, walaupun jadi duda, tapi terasanya kayak menjadi orang yang bebas dan merdeka di dunia. Pengalaman mendapatkan wanita-wanita yang seperti sekarang, kelakuannya menurut saya, udah anggap aja itu buang sial. Nanti sendiri mereka akan kena batunya juga. Ya, kalau saya tidak mau mengomentari yang namanya mantan, saya bilang kan, dia terserah kalau ada namanya judulnya mantan. Mau ngomong apapun juga silahkan ajak jauhlah dibandingkan mungkin yang kemarin. Tapi kan itu bukan jadi patokan saya, karena memang kami kan menikah bukan itu niatnya. Tapi niatnya memang tujuannya ke depan, ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawadawar rumah, pengen menjadi istilahnya, Mas Kristian bisa menjadi imam untuk keluarga kami nanti. Jadi, ya anggap aja kalau untuk mahar itu kan sebagai mungkin, ya syarat untuk kita menikah gitu. Dan pada saat itu mungkin Mas Kristian ada rejeki, ya itulah mungkin yang dia berikan kepada saya. Yang ngomongnya kan selama orangnya itu-itu aja, saya gak mau komentar. Jadi karena emang orang ini selalu menghempuskan isu-isu yang mungkin biar saya pusing, biar saya gak konsentrasi, biar saya gini-begini. Ya, kalau saya gak mau ngurusin. Yang penting bagi saya, saya ini kan lahir dari orang tua saya, saya bukan lahir dari batu. Jadi kalaupun ada yang berstatement hubungan gimana, hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik aja kok gitu. Jadi masih berhubungan, jadi dari mana judulnya kalau dibilang gak berhubungan, itu biasanya orang-orang tertentu aja yang mempunyai barisan sakit hati, itu yang ngomongnya. Saya sudah mulai melangkah untuk merencarakan semua ke depan dengan baik. Jadi udahlah, gak usah saling mengganggu. Kita alamnya sudah berbeda. Dari kontroversi dan tudingan miring yang menyertai pernikahan Regina Krishnamurti, seperti apa aksi Ayu Tingting menjajal olahraga muatai? Benarkah Ayu sengaja memilih olahraga ini untuk melindungi diri hingga meluapkan kekecewaan hingga amarahnya karena kerap tertipu bujuk rayu laki-laki? Pistos semenkapnya hanya di Inten sesaat lagi. Selamat pagi Umirsa, bertemu lagi bersama saya Nika Kusmarini. Meninggalkan polemik dalam pernikahan keempat Regina yang semakin menuai kontroversi. Inilah kisah Ayu Tingting di balik kesariannya sebagai biduan. Ayu kini tengah getol-getolnya berlatih bela diri muay thai. Lanteng seperti apa serunya Ayu saat berlatih bela diri muay thai di kediamannya? Benarkah Ayu ingin meluapkan amarahnya karena kerap dikecewakan laki-laki?